Antusiasme seseorang terhadap suatu produk selalu dipicu dengan performa kualitasnya Maka tidak heran jika kualitas berbanding lurus dengan antusias Halo Bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani Kali ini kita sedang dalam acara Farm Field Day Cabai Kriting Igotavi di Kecamatan Tempel, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Lahan milik Pak Edy ini menjadi lahan percontohan cabai dengan hasil yang maksimal Selain disupport oleh petugasnya langsung, acara ini juga dihadiri oleh pengepul cabai sebagai penyalur hasil panenan cabai di lokasi ini Seperti apa cerita selengkapnya? Oke Pak Edy, saya ingin tahu Pak pengalaman Bapak ini nandur Igotavi ini dari kapan sih Pak tahu Igotavi? Dan ini yang keberapa kali? Igotavi mulai tanam pertama di bulan Desember, terus ini tanaman yang kedua Oke, gimana Pak pengalamannya Pak Edy? Untuk Igotavi lebih tahan dari virus, tahan dari layu fusarium dibandingkan bibit-bibit lokal yang lain Oh gitu, itu yang bulan Desember berarti Pak? Iya, bulan Desember udah panen sampai sekarang baru sekarang habis, harus saya olah kembali Berarti lahannya masih yang sama sih Pak? Lama, sama Berarti ini lahan ini, janda atau baru? Udah janda Oh udah janda? Ini janda Berapa kali? Tiga kali nih Waduh Janda tiga kali Janda tiga kali Nah ini gimana pengalaman Pak Edy ya, di lahan janda sama di lahan baru Igotavi produktivitasnya gimana? Produktivitasnya, yang kemarin yang di bulan Desember itu juga lahan janda itu Oh, sama-sama janda? Iya, itu malah udah tiga tahunan Tiga tahun Pak? Tiga tahun saya olah cabai terus, belum pernah saya tanami padi Oh, oke Nah gimana menurut Pak Edy di lahan janda ini kayak gini hasilnya? Hasilnya cukup memuaskan Kalau dari pengalaman Pak Edy, dari cara perawatan Pak, ini Igotavi ini cara merawatnya gimana dari mulai awal? Ya, untuk perawatan sangat mudah, sama seperti bibit lokal yang lain, untuk ubat-ubatan pun saya menggunakan sama seperti biasa Oke, kalau boleh tahu Pak, ini kan lahan janda, tapi cuma ganti mulsa ya Pak? Iya, ganti mulsa Oke Kita bicara soal ini ya Pak ya, tips budidaya yang pernah Bapak lakukan Nah, Igotavi itu pindah tanamnya, itu dari umur berapa, terus pupuk susalannya pakai apa aja dan berapa kali pungkukan? Nah itu, Pak Bang Untuk tanaman ini saya menanam, pindah tanam, kurang lebihnya umur 25 hari 25 hari Nah itu, terus pocoran pertama umur 1 minggu, pakai ultradap itu Nah, terus untuk pocoran kedua umur 1 bulan Pocoran ketiganya umur kurang lebihnya ya 50-an hari 50 hari, itu pocoran ketiga pakai apa Pak? NPK 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 buah Tuh, terus pupuk susulan pakai jeranti baru sekali Oke, ini berarti sudah petik nih? Sudah petik tiga kali Tiga kali? Iya, tiga kali petik Berarti ini umur berapa, Pak? Kurang lebih Ini sampai sekarang 87 hari 87 hari? Nah, berarti kan tadi ada pupuk susulan, terus kalau boleh tahu umur mulai berbunga dan umur panen pertama ini umur berapa kalau di sini? Ini petik yang pertama kali umur 80 hari Petik yang pertama 80 hari Terus mulai cabang, cabang pertama itu tiga minggu sudah cabang Tiga minggu? Tiga minggu sudah cabang, pertama sudah pecah Itu tiga minggu Iya, iya, iya Terus petik setiap berapa hari, Pak? Selang tiga hari Loh, cepat ya Pak? Iya Tiga hari petik Tiga hari petik Oke, sekarang ini Pak, hasil Kan penin ketiga nih Ini dari luas lahan segini Udah dapet berapa Populasinya berapa sih, Pak? Ini populasinya 3.200 Terus? Untuk petikan ketiga ya kurang lebih 40-an kilo Itu peti ketiga tok? Iya, peti ketiga tok 40-an kilo Tapi udah lumayan banyak ya Iya, grafiknya cukup cepat Perjalanan cukup cepat Perjalanan pertama 9 kilo Perjalanan kedua itu 16 kilo Yang pedan ketiga 40-an kilo Udah lipat Udah lipat Oke Seperti dengan Bapak Kalau dari penyakit gimana, Pak? Penyakit Ya, untuk penyakitnya Untuk trip Untuk trip tidak begitu Tidak begitu Apa ya? Sulit untuk mengatasi trip Terus Yang penyakit yang Susah Itu Kalau ada layu bakteri Sama layu fosarium Oke Maksud ini ada Kena layu fosarium Kalau layu fosarium Ini enggak Aman Aman Iya, aman Cuman Ada bibit Apa ya? Bibit uret Yang menyebabkan Layu itu uret Karena yang diserang akar Oh Berarti dia penyakit tadi akar ya? Iya, soalnya udah lanjanda Oh iya bener Lanjanda Jadi ada bibit uretnya Iya Tapi untuk Yang lain kelihatannya udah Aman Aman Kalau dari virusnya, Pak? Puningnya lah Bulenya gimana? 100% Kelihatannya enggak ada Oh enggak, Pak? Iya Murni Murni Iya, enggak ada bule Oke Baik, Pak Mungkin pesan Bapak Kira-kira Untuk petani-petani di Indonesia Wah, gimana nih Untuk Soal pertanian cabai keriting lah khususnya Iya Menghadap sini, Pak Wah, iya Ya, untuk petani-petani Indonesia seluruhnya Mari kita tingkatkan Budidaya cabai Supaya Petani-petani cabai lebih maju Ikut kami di sini, Pak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.